Intro Kapolres Metro Bekasi Kota Komisaris Besar Polisi Wijo Narko didampingi kasat reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Arman menggelar rilis terkait kasus pencurian dengan kekerasan di daerah Pasar Rawalumbu, Bekasi Kota Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Rumah Sakit Polri, Jakarta Dari hasil keterangan yang diberikan oleh Kapolres pelaku yang berjumlah 4 orang berhasil menggasak uang tunai sebesar 2 juta rupiah dari korban Dari hasil pengembangan yang dipimpin oleh AKBP Arman pihak kepolisian berhasil mengamankan 7 orang tersangka dan 2 diantaranya diberikan tindakan tegas terukur sedangkan kelima tersangka lainnya dalam proses interogasi pihak kepolisian Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya berupa 4 pucuk senjata api rakitan puluhan butir amunisi 2 batang linggis dan 1 batang obeng Saat ini Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan gunakan senjata api padahal kronologisnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 telah terjadi pencurian dengan kekerasan gunakan senjata api di salah satu rupo pasar Krawalubu Kecamatan Krawalubu, Bekasi Kota Saat itu korban atas nama YT bersama istrinya baru selesai pulang kerja tiba-tiba didatangi 4 orang pelaku gunakan sepeda motor dan menodongkan senjata kepada korban selanjutnya mengambil tas milik korban yang berisi 2 juta rupiah dan 1 handphone selanjutnya 4 orang pelaku ini melarikan diri sambil meletuskan senjata api ke udara atas kejadian tersebut kami, Pores Metro Bekasi Kota membentuk tim yang dipimpin langsung oleh KS Traskrim Pores Metro Bekasi Kota KBP Arman dan melakukan penyelidikan hasil penyelidikan kita mendapatkan informasi dan kemudian menangkap 7 orang pelaku di sebuah kontrakan Kampung Ciketing Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi Dari Bekasi Jawa Barat Muhammad Iqbal Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih Terima kasih.